selamat pagi sobat balifudi kali ini aku lagi ada di salah satu tempat bisa dikatakan pabrik babi guling yaitu yuda babi guling nah ini lokasinya di jalan angka selatan dan pasar bali kalau kita lihat ya disini sudah tidak manual banget ya artinya sudah menggunakan alat yang dimodifikasi di custom sehingga untuk putar-putar babi gulingnya ini semuanya mesin yang melakukan kita bisa lihat hanya cukup dua orang saja yang memantau baik untuk apinya kemudian dari kondisi kulit babi yang kalau ada yang kedapatan sedikit melepuh harus ditusuk supaya kulitnya tetap bagus lalu yang menarik ini foodies ini adalah cerobong asap yang sangat-sangat luar biasa bisa menyerap asap yang dihasilkan dan dibuang langsung ke atas lalu bahan yang dipakai untuk membakar menggunakan serabut kelapa dan juga kayu cengkeh kalau serabut kelapa memang membuat asap lebih banyak tapi efek untuk aroma smokingnya itu jauh lebih terasa kemudian kalau kayu cengkeh sendiri bisa buat apinya lebih bertahan lama ya foodies selamat menikmati 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 Jadi kita kenalan dulu dengan Bapak Putu Yudhantarau, Bapak Putu Yudhantarau, Bapak Putu Yudhantarau, oh ini owner-nya dari Yudha Babi Bulim. Nah Pak, kalau untuk harga babinya sendiri Pak, ini kisaran dari harga berapa, dimulai dari yang paling penting Pak? Itu yang satu setengah, yang besar-besar ini dua setengah, terus ini tiga juta, terus yang ini tiga juta, itu dapat apa aja Pak? Gorengan aja, sambal bumbu kan udah di dalamnya, oh sudah ada bumbu di dalam babinya, terus dikasih gorengan? Kalau mau request isi daun bibi boleh, oh bisa request Pak, isi daun singkong, tapi harganya? Sama, sama aja ya, tambah dikit lagi Ini babinya sudah mulai dioles, pakai apa nih Pak? Minyak kelapa Pakai minyak kelapa? Ya, biar bibi, biar bibis Biar berapa menit Pak dioles? Biar tada rata juga Biar berapa Pak dikasih minyak? Biar bibinya, biar berlebih Biar glowing Pak ya, mengkilat Biar nggak kering juga ya Kita tanya, Pak Yuda, ini kalau boleh tahu Pak, apa yang memotivasi Bapak menggunakan alat otomatis seperti ini? Ya, untuk mempermudah pekerjaan aja Mempermudah pekerjaan Ya, memuang hemat tenaga juga Hemat tenaga juga Hemat tenaga, hemat waktu Pak ya? Waktu sih nggak ya, hemat tenaga aja yang lebih kecil jadinya Terus kalau menggunakan heksos ini Pak, ini gimana ceritanya nih? Ya, biar asapnya nak kemana-mana nih Tidak mengganggu tenaga ya? Tidak mengganggu tenaga ya Biar langsung naik ke atas Di kapu angin hilang Di bawah angin langsung ya Selamat malam ya selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih